Saya kutip dari website Saudi Arabia Mobil-mobil yang dijual dengan cara kredit Jika saya beli harganya bertambah Jika harganya kontan 15.000 rial 1 rial 3.500 perak Jika kontan 15.000 rial Dijual dengan harga lebih dari itu Kalau kredit, apa hukumnya? Kamu beli mobil nih, ya Berapa harganya? 15.000 rial Saya tak punya cash Dimana kalau saya cicil setahun 20.000 rial Apa hukum bertambah 5.000 itu? Ini jawaban ulama Saudi Arabia Jual beli kredit itu tidak ada keberatan di dalamnya Makna tak ada keberatan? Boleh Jika waktu dan tambahannya diketahui secara pasti Kau beli ini selama setahun Nanti bayarnya jadi 20.000 Jelas, maka boleh Meskipun harga kredit lebih mahal daripada cash Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat mampaan Si penjual dapat uduit tambahan Si pembeli dapat waktu Sehingga dia bisa punya kesempatan Dua-duanya dapat mampaan Penjual dapat mampaan tambahan harga Pembeli dapat mampaan tambahan waktu Si ini perlu duit Si ini perlu waktu Keduanya sangat membutuhkan Disebutkan dalam Suhaib Bukhari dan Suhaib Muslim Apa dalilnya? Ini dalilnya Ada seorang namanya Barirah Nama dia Barirah Nama kamu siapa? Barirah Dijual oleh tuatnya Oh, Barirah kok bisa dijual Buda dia Hamba saya Dijual oleh tuatnya Dengan cara kredit Berapa lama? Sembilan tahun Oh, kalau gitu Panci saya belum begitu lama Pak Ustaz Satu tahun Nyampak perlu dirham Ini menunjukkan Boleh jual beli kredit Karena tidak ada unsur gambling Di dalamnya Juga tidak ada unsur riba Juga tidak ada unsur jahalah Ketidakpastian Selama pastikan Bapak Maka boleh Sama seperti jual beli lainnya Jika barang yang dijual itu Hak milik si penjual Dan berada dalam kekuasaannya Boleh Saya sampai sekarang belum bingung Tentang transaksi di bank kompensional Dengan bank syariah Menurut saya bedanya Satu aja Pak Ustaz Apa bedanya? Yang ini masuknya pakai Assalamualaikum Yang ini selamat pagi Yang ini pegawainya pakai jilbab Yang ini pakai roh pendek Kata orang yang Tidak tahu Namanya jahil bin goblok bin bahlul Pak bank kompensional Ya Saya mau beli mobil Berapa harganya? 200 juta Pinjamlah saya duit 200 Dikasihnya duit 200 Nanti bayarnya 220 ya 220 Yang 20 riba Kemarin nanti pinjam kemana? Ke bank Riau Kepri Syariah Bayarnya 220 Sama aja Apa bedanya? Yang ini tulisannya Syariah Yang ini konpensional Perbedaannya pada akatnya Mas Bro Ini saya tunjukkan Ini Dialer mobil Yang punya mobil Saya tak sebut merek Menjaga kode etik jurnalistik Ini Bank Riau Kepri Syariah Ini Kita Yang mau pinjam Datanglah kawan saya ini Ke bank Riau Kepri Syariah Berinisial ZF Assalamualaikum Waalaikumsalam Masuk bank Riau Kepri Syariah Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Bank Riau Kepri Syariah Saya mau pinjam duit Untuk apa Pak? Mau beli mobil ke DLR 200 juta Mohon maaf Pak Kami tidak melayani Peminjaman uang Karena uang dengan uang riba Blah 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 Sudah stop Aku sudah tahu ceritanya Sudah kami bahas kemarin Jadi bagaimana caranya? Saya mau beli mobil ini juga? Caranya gini Pak Mobil itu kami beli Bank Syariah Membeli mobil Maka mobil berpindah Hak miliknya Menjadi milik Bank Syariah Setelah mobil Menjadi milik Bank Syariah Datang kita Membeli mobil ini Dengan cara Nah Ini cara Begitu transaksinya Orang yang tak mengerti Dia tengok ujungnya aja Dia tengok hasilnya Dia tengok prosesnya Orang sekarang malas Menengok proses Semuanya Datuk nenek kita dulu Suka berproses Ininya digonseng Gak pakai minyak Digiling Maka masakannya luar biasa 3 bulan tak basi Orang sekarang gak Malas berproses Kukul-kukul Ini-ini-ini Ayam penyet Dulu orang merendah Masalah Orang sekarang Ambil ayam Celupkan ke Tepuk KFC Mudah Simple Sederhana Dulu orang Prosesnya panjang Sampai 7 hari 7 malam Ada hari Merisik Setelah nampak Dia tak ada calon Hari Meminang Setelah cocok Hari Hari berinai Setelah sesuai Hari beratam kaji Setelah itu Hari berakat Setelah itu Baru hari Pesta 7 hari 7 malam Orang sekarang gak Tak ada Tak ada hujan Tak ada hujan Tak poncingan aja Januari Nikah Nesember Baru diundang Akikah Panjang prosesnya Sekarang gak Jaduan ini kah April lagi kah Nah sekarang Orang tak mau Tahu proses Maka saya Jelaskan Ini ada Prosesnya Prosesnya Yang diketahui Kenali Akatnya dengan Baik Oh Begitu Ceritanya Tadi Pak Ustadz Ya Nanti kalau Mau menjelaskan Kalau ada Orang nanya Ibu Bapak InsyaAllah Bisa menjelaskan Kenapa Transaksi Ini Tidak haram Aku bisa Menjelaskan Syaratnya apa Tolong kau Bawakan Satu botol aqua Sama gelas Dan satu Bisa Menjelaskan Asal ada Barang-barang Itu bisa Menjelaskan Ini Dialer Mobil Ini Bank Riau Kepri Syariah Ini Saya Datang Saya ke Bank Riau Kepri Syariah Minjam Duit Mereka Tak mau Melayani Karena Duit Sama Duit Arab Lalu Gimana Bapak Mau beli Apa Ini akadnya Merubah Permodalan Bukan bagi hasil Kalau bagi hasil Untuk usaha Ini penyediaan modal Modal Untuk apa Pak Ini untuk Malu saya cerita Untuk apa Mau kawin lagi Mana bisa Ini untuk Beli mobil Berapa Harga Mobilnya 200 Juta Hampir Kami beli Mobil Dibeli Mereka Setelah Jadi hak Milik Dia Terjadilah Akad Ini Maka Akadnya Uang Dengan Uang Apa Uang Dengan Barang Uang Dengan Barang Itu Enaknya Kita ceramah Di tempat Orang Cerdas Apa Yang dimulihkan Allah Yang saya Sampaikan Ini Adalah Kaji Ngaji Maka saya Kalau ada Masanya Saya ceramah Umum Saja Bebas Macam Tadi Kalau di kantor Ini harus Jelas Supaya Jangan Sampai Menimbulkan Fitnah Kemarin Pun Disini Ustaz Tolong Jelaskan Tentang Masalah Syiah Saya Tidak Mau Cerita Syiah Kalau Tidak Pakai Infokus Kenapa Jangan Sampai Nanti Sampai Malam Nakut Nakut Dia Habisnya Habisnya Aku Tak percaya Mukanya Tidak Menyakinkan Ini Jelas Jelas Ini dia Boleh Kami Print Bahan Bapak Ustaz Itu Bisa Minta Plastic Tapi Banyak Banyak Satu Aja Saya khawatir Juga Virus Kena Laptop Ini Tengok Boleh Print Cetak Bagi ke Kawan Kawan Alhamdulillah Pak Ustaz Saya sudah Robah Jadi PDF Sudah Saya masukkan Saya kirim Ke kawan Saya Whatsapp Twitter BBM Instagram Sudah Saya bagi Pak Ustaz Sudah Baca Itulah Belum Saya baca 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 dulu Baru bagi Orang sekarang Hobi Betul Bagi 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 Sini Sampai Sampai Wab Bini Dibagikannya Juga Apa yang Kau bagi Eh Salah Bagi Tadi Kau Sari Alhamdulillah Pelong Lapang Rasanya Hati Kita Kalau Sudah Bisa Berbagi Berbagi Makanan Sudah Berbagi Minuman Sudah Berbagi Kaji Sudah Tinggal Lagi Berbagi Doa Ada Lima Menit Mari Kita Sama-sama Berdoa Kepada Allah Supaya Selamat Anak Cucu Kita Dari Riban InsyaAllah Malah Hazih Niyah Untuk Niat Yang Baik Wakulu Niatin Salihah Al-Fatiha Ya'udhu Niatin Niatin Al-Fatiha Niatin Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabbil Al-Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawm D-Din Iyaka N-A'bud W-Iyyaka N-A-S-T-A'in Idhin Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladzina An'amta Alayhim Ghair Al-Maudubi Alayhim Walam Dhanin Amin Ya'udhu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamuala Ashrafil Anbiya Walmursalin Sayyidina Waulana Muhammad Waala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Ya'ar Amal Rahimin Irhabna Wahai Engkau Yang maha Pengasih Lagi maha Penyayang Limpahkan Kasih Dan sayangmu Kepada kami Ya'Allah Ya'akram Walakram Min Akirim Wahai Engkau Yang maha Mulia Diantara Yang mulia Muliakan kami Dengan Makanan Yang halal Ya'Allah Jauhkan kami Dari malapetaka Bencana Musibah Ribah Zina Perbuatan Keji Dan Jawah 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 Kami Dari Sifat Malas Dan Lemah Jawah Kami Dari Sifat Pengecut Dan Pelik Jawah Kami Dari Dililit Hutang Dan Dikuasai Orang Lain Jadikanlah Pasangan Hidup Kami Dan Anak Cucu Kami Orang Orang Yang Sejuk Di Pandang Mata Dan Menenangkan Hati Kami Ya'Allah Yang Sudah Mengandungan Kami 9 Bulan 10 Hari Lama Ya'Allah Bersimbah Darah Dia Membesarkan Kami Tak Sanggup Kami Membalas Budi Baik Ya'Allah Kalau Dia Masih Hidup Dapat Kami Berbagi Kasih Sayang Sebagian Yang Sudah Meninggal Dunia Allahumma Firlaha Ampunkan Salahnya Warham Curahkan Rahmat Berikan Kebaikan Maafkan Segala Kekhilafan Ya'Allah Entah Berapa Kali Dia Tak Dapat Solat Berjamaah Gara Gara Kami Berapa Kali Dia Tak Tahajjud Gara Tangis Kami Berapa Kali Dia Tak Jadi Berbuat Baik Kami Ya'Allah Jadikan Kuburnya Salah Satu Dari Taman Surgamu Ya'Allah Jangan Jadikan Kuburnya Salah Satu Dari Lubang Neraka Ya'Allah Allahumma Akhtim Lana Bi Husnil Khatimah Wala Takhtim Alayna Bisuhil Khatimah Allahumma Fiqna Dimatuhibuh Tardah Tolong Engkau Condongkan Hati Kami Ini Supaya Selalu Beramal Ibadah Baik Kepadamu Yang Kau Ridhoi Dan Kau Cintai Ya'Allah Jadikanlah Akhir kalam Kami Ketika Ajal Kami Sampai Yang Keluar Dari Mulut Kami Nanti Adalah La Selama Menyampaikan Tausiyah Banyak Silap Salah Cakap Tak Berkenan Di Hati Kurang Adab Tata kerama Sopan Santun Budaya Melayu Saya Hamba Allah Yang Ma'im Mohon Ma'am Ma'am Bapak Ibu Ma'am Saya Alhamdulillah Terima kasih Mohon Ma'am Subhanakallahum Mohon Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Kami ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ustaz Yang telah Menderikan Tausiyahnya Kepada kami Kami Selaku Pembawa Ucara Bila Mana Ada Kesalahan Kami Mohon Ma'am Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Informasikan Pada Bapak Bapak Insyaallah Nanti Pak Ustaz Abdul Samad Akan khutbah Di Masjid Agung Batam Center Terima kasih Bagi Bapak 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 Yang ingin